Halo semuanya, selamat datang di channel Gopaman dan di video kali ini gue bakal bahas Dairod ya dan Ya buat kalian yang mungkin mau nyoba ya, kayak gimana feelingnya punya squad verified ya Kalian bisa aja sewa langsung aja cuy, di huda tampan langsung aja cek di deskripsi Jadi ini kita bakal bikin konten D-Rod tapi bukan yang kayak biasa yang itemnya itu pake war axe Pake bloodlust kombinasi item begituan Kita bakal kombinasiin dengan item penetrasi kayak heptasis, hunter strike dan juga malefic roar Dan 3 item ini yang bikin si D-Rod ini bakal jadi sakit banget Sakitnya bakal bisa nyanyin nih Jilong ya guys ya Atau Jigong karena ya kita emang gak fokus buildnya itu ke arah spell fame atau lebih ke semi tank Kita bakal bikin nih D-Rod full build damage guys Dan ya kita bakal liat kayak gimana sama-sama Karena jujur udah biasa banget kayaknya kita bikin build yang spell fame yang lebih ke arah lifesteal gitu ya Gue mau liat ya kayak gimana buildnya ini bisa cocok dengan D-Rod dan kayak gimana sakitnya D-Rod Jadi untuk kombonya D-Rod itu pas kalian lagi bar merah ya Dan itu diaktifin dengan cara ya pake skillnya Dan gimana cara dapetin bar merahnya ini bisa dengan cara di skill pake skill 1 Bisa dengan cara pake basic attacknya Dan ya pokoknya kalo kalian ngehit musuhnya itu bakal dapetin peningkatan bar Dari yang bar abu-abu yang intinya skillnya gak nge-rage atau gak ada api-api skill efeknya kayak gini Jadi bisa muncul Nah tapi kalo misalnya kalian mau kombo lebih sakit lagi Kalo bisa bar nya ini 2 stage Kita bakal skill 1 dan itu skill 1 nya ya Kalo misalnya lagi active rage nya Bakal ngasih slow yang luar biasanya Pokoknya slow nya Pokoknya parah lah Slow nya bisa menyaingi UV lah pokoknya Untuk slow untuk stepnya ya Dan untuk skill 2 nya Yang bedain dia dengan yang versi biasa dengan mode rage ya Skill 2 nya ini bisa ngurangin defense musuh sampe 80% Kalo lagi mode rage Dan kalo cuman yang mode biasa ya lumayan nge-slow juga Jadi bisa kalian komboin dengan cara skill 2 dulu Kurangin armor musuhnya Skill 1 nya jangan lupa dipake Dan langsung ulti Ini ada cuplikan guys Gue jumpa hero paling ngeselin Pak Ito ya Pak Bota ya kan Dan kita langsung aja berhasil Dapetin 1 point kill Ke arah kufra di cuplikan ini Karena kita berhasil untuk nge-delay Biar kufra nya ini Kayak nafsu majuin kita Dan kita malah aktifin ulti Dan ulti Dikombain sama flicker Itu juga bagus Buat si D-Rod Kalo misalnya kalian mau pake spell Yang selain flicker Juga gak masalah Mungkin kayak Vengen Atau mungkin kayak execute juga No problem guys Itu ya tergantung gameplay kalian mau kayak gimana Ini si pak Ito Bahkan tank-tank kufra yang ngeselin tebelnya mintampun begini Ke burst sama D-Rod guys Emang pak D-Rod nih Kalo udah ngadu-ngadu Ngurangin defense Dia yang luar biasa gede Harusnya di game ini Dibandingkan sama Hero-hero yang lain Karena dia bisa ngurangin 80% guys Itu kalo ada yang bilang kecil Wah gila loh Wah gila lah pokoknya 80% udah kecil tuh Berarti Takaran anda 90% gitu ya Pengurangan defense harus ya Karena gak ada yang bisa lebih dari ini guys Walaupun itu Mau Yudora Mau apapun Ya tetep mentoh 60% ya Karena emang Algoritma game tuh emang Kalo Muntun bikin Cuman bisa dibikin Minus 60% Kayak Saber Ya Yang sejenis lah ya Zilong gitu Nah ini Emang dari skillnya Bisa ngurangin defense Sampai segitu Banyak loh Jadi emang Bagus lah Buat nge-burst Esme Nge-burst Apa itu Nge-burst juga Zilong Yang lebih-lebih dia modal Bikin build damage dulu ya kan Atau mungkin Factor yang tebal-tebal Kayak Tamus Nah itu bisa kena Burst juga Mainin hero Asalkan kombonya benar Dan kalian paham Cara mainnya Makanya Kalo nonton itu Sampai abis Biar Konsep Cara main hero nya tuh Bisa dipahami Dengan baik Kalo misalnya Cuma nonton setengah Atau nonton Cuma 30% Ya kalian gak bakal Bisa dapetin informasi Yang pentingnya Yang gue sampaikan Di video ya kan Dan buat yang lain juga Kapan pass game bang Dan ini masih gue pikirin ya Karena gak terlalu perlu-perlu banget Guys pass game nih Karena ini bukan Content reaction Ini content Tutorial gameplay Yang harus kalian fokus Liat gameplay sama tutorial Bukan liat muka saya gitu loh Cuman kalo emang Udah mulai Ya kita liat lah ya Perkembangannya kayak gimana Baru nanti gue bakal Bikin lah Di 2022 Soalnya kayak gak terlalu Menuntut banget lah Harus pake fast game Mending kan gameplaynya Keliatan ya kan Fokusnya kalian bisa liat Kayak kombonya bisa keluar Kayak gimana Jadi Menurut gue sih lah Lebih mending No fast game Oke ini kita langsung aja Cuy Ketengah dulu Liatin si Lancelot Yang mungkin aja Kayaknya deket sini Nggak kan Saya sudah tau Anda lagi nungguin Wah sejua sakit banget Itu damage kita guys Lancelotnya langsung Diincer sama link boy Kalo udah segitu Darah dia sih Udah kena incer ya Tapi linknya mati juga dong Kita tungguin dulu Zilongnya harusnya masih disini sih Antara sini Oke Di bawah Baruti dia guys Kita tungguin dia maju lagi lah Baru kita burst lagi Lebih enak nih Kalo rage nya Atau bar rage nya Ini ada dua Jadi Kita bisa pake skill 2 nya Buat ngurangin defense nya Skill 1 nya Buat nge slow musuhnya Baru kita pakein ulti Nah ini tips yang biar kalian tuh Betul betul bikin musuhnya bisa gerak Sudah bingung mereka lah Kita peliker juga pake ulti nya Nice Langsung dapetin 1 point kill lagi Harus mundur dikit Jadi untuk caranya itu Bisa ya Kayak kalian comboin dengan basic attack kalian Sambil kalian nge skill Biar cepet bar merahnya nambah Atau mungkin bar pasifnya nambah Biar nanti kalian bisa langsung Comboin pake skill yang lain Misalkan ngasih slow Pake skill 1 Jadi untuk tips kena ulti nya Harus kena skill 1 nya dulu Yang rage nya Yang versi slow Atau kalo emang gak bisa Ya pake aja skill 1 nya Minimal tuh nge slow nya lumayan lah 20-30% Kayak gini tuh Udah pasti nge slow Bampus lah gue Dateng jilong nya Oke langsung kita defense lagi bawahnya Gila itu jilong dateng dateng Langsung hero snapper pet Cocol kita dong Baru pas banget kita review konten jigong Beberapa hari yang lalu Nah ini Langsung aja Trot Wah langsung Tinggal segitu darahnya jigong guys Jigong nya tinggal segitu darahnya boy Awas hati 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 boy Main santuy dulu Tidak usah terlalu barbar ya kan Kita mesti jaga dulu yang bawah nih Semoga paham lah ya kan Dengan penjelasan yang gue sampaikan Dan yang gue mau bilang di video Kayak kombo nya kayak gimana cara mainnya Sisanya tinggal gameplay kalian Dan gimana kalian bisa masuk Ke war nya dengan tepat Kayak harus ngapain gitu Pas lagi war nya Atau nungguin kapan pas war nya Kita baru bisa masuk Pakai di road nya Karena itu gak sembarangan Kita harus kayak masuk sembarangan Gitu lah guys Kalau emang kalian gak bisa Dengan baca momentum gitu Kadang-kadang kalian bisa langsung Kena bersama musuh nya ya Ini road tuh emang perlu banget Tari ulur guys Tari ulurnya tuh harus kalian bisa Coba mainin banget Kayak jigong ya kan Ya harus nungguin skill nya dulu Harus nungguin pasif nya juga Kalau emang pasif nya gak keluar Harus nunggu dulu Mundur dulu Tarik ulur dulu ya kan Sisanya baru kalian majuin lagi Gitu aja sih Dan ulti nya juga Nungguin ulti nya itu buat Kalian pake kapan gitu ya kan Itu juga harus kalian pertimbangin lagi lah Harus ulti nya ini yang jadi momentum Buat kalian tuh bisa menangin war nya Oke jigong nya tunggu dulu Sabar Langsung skill 1 lagi Lumayan Kita stack nya di minion nih Buat meningkatin pasif nya Baru kita majuin lagi Kalau kita bisa majuin nih Cuman musuh nya Mundur mundur Yos Langsung kita majuin aja Awas Hati-hati Karina Wah Pancingan Baru mau bilang hati-hati ya kan Mundur lah Gila 2 orang ini Serem banget kalau udah di combo Oke Sambilan kita defend dulu Masih bisa kita pake Skill 2 lagi Uh sakit banget itu Damage sama pasif kita boy Singkron dengan skill 2 kita ya kan Ngasih slow Ngasih kurangan shift Dan juga Nggak bisa bikin Nanshalot nya jalan boy Diem dia di tempat ya kan Pasrah kena ulti di rod Sakit banget tapi ultinya ya Karena kita bikin build nya penetrasi guys Si di rod ini bikin Sakit Itu Kalau Kalian pake penetrasi Atau build yang Tembusin armor musuh gitu ya Penetrasi itu ya Nembus armor musuh Bukan berarti armor nya itu Nggak ada lagi Nggak Tapi maksudnya Armor mereka bikin Tapi kita bisa berhasil Nembusin damage nya Pake ya item build yang beginian Beda dengan true damage Yang Kalau true damage itu Misalnya damage nya 600 Udah pasti 600 gitu Walau armor setebal apapun Kalau ini enggak Dia cuman ya Mengurangi armor yang udah dipake Sama musuh Tapi armor nya masih ada Dan mungkin aja Kalau armor nya terlalu tebal Gitu ya Ya mungkin Bisa keliatan efektif gitu Tapi kalau cuman Berapa item defense gitu Dari hero musuh Kurang efektif Jadi kalau makin tebal Baru makin sakit nih Buat penetrasi Makanya pas banget Dan cocok banget Buat hero-hero yang udah tebal duluan nih Kayak Franco Kayak Zigong gitu ya kan Hero Fighter Yang mungkin nggak bikin Build defense Tapi nanti Dibikin build defense Makin terasa nanti Damage nya udah late game Wih Gila itu horror banget Cuman ini kekurangannya Yang bikin build begini Itu regen nya nggak ada Skill satunya nggak bakal ngasih Kayak semacam spell fame Karena kita nggak bikin build last Kalau misalnya dibilang Pasifnya ngasih darah Tetap ngasih Kalau kalian misalnya Basic Oh muset Ini orang Masalahnya apa nih Langsung mati deh Sebelum kita ulti guys Nah Jadi pas kalian Lagi basic attack Kan basic attack nya tuh Ada 3 kali passe ya Misalnya 1 2 3 Nah ini udah puteran Yang itu Itu ngasih life steal Yang itu Lumayan ngasih area life steal Buat nambahin darah di road juga Nah Jadi Yah Kalau dibilang dapet darah Dapet juga sih Tapi kalau Kayak kita pake blood last Lebih enak lagi Karena Yang ngasih darah gitu Skill satu Tapi karena ini Emang konten untuk Kita liat kayak gimana Penetrasi buat nih hero Makanya kenapa Gue nggak bikin itu Semacam item Nambah darah gitu ya Kayak Si blood last Tapi war axe Kita tetep bikin ya War axe nya soalnya bukan Item nambah darah Dia ini item penetrasi juga War axe Atasis Malefic gitu ya kan Kalau emang kalian mau bikin malefic Boleh Tapi ini gue mau Lebih self defense aja lah Main immortal Tapi kalau kalian mau liat Kayak gimana lebih sakitnya lagi nih hero Ya malefic lah Itu udah Solusi terakhir Last item Resikonya Tanggung sendiri Nggak ada defense Yang mungkin rentan mati Kalau salah masuk gitu ya kan Kayak Salah step gitu Bisa lebih rentan mati Gitu loh guys Baru dulu Kita udah 2 bar merah Soalnya Nggak kalian tuh Aduh Paket ceri Dorong lagi Langsung abis itu si Cyclops Enak banget sih Sumpah Kalau ada 2 bar merah Begitu ya Jadinya kita bisa langsung Skill 2 skill Sehap ini Karena flame shoot aja tadi Si Cyclops Ya guys ya Sorry sorry nih boy Kalau ada salah pengucapan Salah Pelafalan gitu ya kan Maklum guys Kita Sambil ngejelasin gitu ya kan Kadang-kadang suka Salah info Mungkin kadang-kadang ya kan Nih Lelai tuh Prenko yang Udah bikin armor ya kan Dengan bantuan Buil penetrasi plus Emang udah ada Pengurangan armor gitu Dari ini hero Makin-makin Makin gak bisa Nahan damage Prenko Oke Majuin dulu Lumayan pengurangan darahnya Langsung kita ulti aja Boy langsung hilang Si lancelotnya Tapi tenang kawan Kita bikin build defense Nggak usah takut Mas Saber Udah gak meta lagi tuh hero ya Udah jelek dia Udah ke counter banget Lama item defense guys Early-nya oke lah Dia memang udah kayak Jin kepanasan gitu ya kan Sekali ulti Pasti mati gitu loh Pasti instant gitu ya Udah bikin item defense Satu biji aja lah ya Anti quiras Udah ketahan Damagenya guys Udah gak cocok lah ya Buat kita Pakai atau kita Ban gitu ya kan Udah ketahan Di hero pun Gak bisa ngelawan gitu Si Saber ya Udah bikin dua item defense lagi Udah makin gak bisa lagi Tadi aja dengan modal Item dasar defense aja Udah bisa nahan Damagenya si Saber gitu loh Langsung Majuin lagi Kita skill 1 juga Nggak jalan ya boy Langsung nginain Stun ultinya Di hero Hero nih boss Hero paling ngeselin Sedunia Kalo udah kena slownya Ya kan Paling rese Kalo udah kena slownya Malasnya tuh Kalo udah Dikurangin defense nya Dikurangin kita Movement speed nya Makin gak jalan Kita udah Dan bahkan Lord aja Kita bisa kurangin Armor nya Lord Tuh Ulti aja Colont langsung Dengan nikmat kita Cocol ya Dengan Cocolan maut Ultinya di hero Ini serunya main hero Itu itu sih Ultinya ya Kalo misalnya Ada lima orang Dari musuh yang Udah sekarat-sekarat Tapi di satu titik Yang bersamaan Kayak hampir gak mungkin Nah itu Kena ulti Di road auto Terus ngepek guys Karena pasti Kalo musuh yang darah Di bawah 20% 25% 30% Itu lebih Kerasa damage nya Dengan build ini Gak lebih Yang 30% Itu makin masuk lagi Damage nya Oh iya loh Nah petrengkonya Gak ngapain gitu ya kan Udah lelah mungkin ya guys ya Udah gue TB Udah gue tahan badan Gak berasa armor gue Gak gitu Mulai-lain lagi Jigong nya Jigong kau Kebersama di road Was hati-hati Awas sabar dulu Maju kita Langsung Basic attack Ilang Lanca Uh Itu favor ngincer Belakang lagi tuh orang Langsung mati aja Udah kelar Sumpah nih Gila tuh emang ya Perpaduan ya kan Mengamuk kita di road Karina Dan berhasil Ngancurin ini Biternya Tinggal dorong Buset Dihuk pula Santai bos Immortal nih Jadi udah lebih gitu cuy Gameplay dari di road Dan yang build Dia yang lumayan Sakit ini Tapi emang konsekuensinya Gak nambah darah Tapi damage nya Sangat-sangat Luar biasa Bahkan jauh Lebih sakit Dibandingkan kalian Kalo bikin Ya build Blood last Jangan lupa cuy Di like Di share Comment Dan juga Di subscribe Dan jangan lupa cuy Di share Ke temen kalian Biar Tau ya Kayak gimana Cara main konsep di road Dan build Yang sakitnya itu Di road Kayak gimana See you guys on the next video Bye bye semuanya Sub indo by broth3rmax